Hai kali ini yang akan aku review adalah album kaset dangdut dari siapa coba yuk ada yang tahu dari ini misal Arsita dan Agus Leo bagi yang belum tahu nih aku jelasan sedikit ya jadi misal Arsita ini adalah awalnya itu dikenal sebagai penyanyi pop-pop melankolis gitu lah pada tahun 1980-an tapi memasuki tahun 1990-an misal Arsita kemudian mencoba ke jalur dangdut Hai dan main sinetron juga dan salah satu sinetron yang cukup dikenal masyarakat sampai sekarang adalah Jin dan Jun yang berperan sebagai ibunya Jun itu loh pasti tahu dong bagi kalian yang penggemarnya sinetron Jin dan Jun pasti tahu misal Arsita ya di situ sebagai ibunya Jun Agus Leo ini adalah suaminya misal Arsita tapi tahun 2015 atau 2016 misal Arsita dan Agus Leo sudah meninggal jadi sekarang hanya bisa menikmati dari karya-karyanya berupa Hai album musik dan ya aktingnya di internet ini dan ini adalah salah satu album dangdut yang aku miliki dari misal Arsita album ini berjudul se ia sekata dirilis dirilis oleh level Blackbird pada tahun berapa ya akhir tahun 1990-an mungkin karena menurut berita ya ini tuh dulu misal Arsita kenal sama Agus Leo menjelang akhir 1990-an kemudian mereka menikah jadi kemungkinan album ini eh apa ya dirilis pada pada awal-awal 2000-an atau akhir tahun 90-an mungkin dan album ini aku suka banget lagu-lagunya karena apa karena lagu-lagunya enak didengar gitu dan aku sudah cari di internet itu Hai susah banget temu lagu-lagu di album ini makanya aku belah-belah ini cari kasetnya dan ada yang jual ini keren banget ini ini covernya masih kaku loh masih bagus banget ini ini seperti ada laminating plastiknya gitu jadi enggak kertas biasa pada umumnya jadi ini enggak gampang lecek bagus banget ini kualitas kertasnya ini ada daftar lagu-lagunya kemudian ini ada lirik lagu kemudian ini ada semacam apa ya kata pembuka dari Musya Arsita dan Agus Leo ini aku bacakan ya ibarat peribahasa berrakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian itulah sejarah perjalanan kami mengantarkan peredaran album ini karenanya tak dapat kami lebihkan kebahagiaan perasaan ini sehingga sungguh suka cita jika lagu yang kami lantunkan sampai di tangan anda wahai pecinta musik Indonesia kehadiran kami di dunia musik bukan bermaksud latah sebab jauh hari kami sudah memiliki niat untuk menunjukkan kemampuan diolah vokal kelak sehingga memotivasi kami dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga untuk menyisikan waktu belajar bernyanyi kendati demikian kami tidak mengenal kata puas belajar dan terus belajar merupakan moto kami oleh karena itu berbagi kritik dan saran kami sangat dampakan seperti yang kami alami pada proses agus eh pada proses sampai selesainya pembuatan album ini untuk itu kami ucapkan terima kasih pada siapapun yang terlibat dalam album ini salam dari misya arsita dan akus leo ini yang cover belakangnya juga ada semua lirik lagunya jadi saat dengarkan kaset bisa sambil membaca liriknya bagi yang gak apa lagunya di album ini ada 8 lagu ini ini aku bacakan ya laku yang pertama yaitu berjudul seiya sekata dinyanyikan berduet yaitu misya arsita dan akus leo kemudian laku yang kedua bersemilah dinyanyikan oleh misya arsita lalu laku yang ketiga yaitu hitam manis dinyanyikan oleh akus leo kemudian laku yang keempat berjudul termenung dinyanyikan oleh misya arsita lalu CDB laku yang pertama yaitu pergi tanpa pesan dinyanyikan berduet yaitu misya arsita dan akus leo kemudian laku yang kedua jangan mengharap dinyanyikan oleh misya arsita kemudian laku yang ketiga biarkanlah dinyanyikan oleh akus leo kemudian laku yang keempat rahasia sukma dinyanyikan oleh misya arsita pada saat itu harga kaset ini berapa saat dirilis harganya 14.000 rupiah loh ini aku suka banget laku-laku di album ini salah satu lagu yang poal gak aku sukai adalah lagu ini Pergi Tanpa Pesan sebenarnya lagu ini tuh dulu adalah lagu lama lagu milik dari Elia Kadam kemudian dinyanyikan oleh misya arsita dan akus leo bagus sih lagunya apalagi di arsamer juga musiknya jadi lebih modern gitu lagunya seperti ini kemanakah akan aku cari gelap terasa dunia ini bagai tiada matahari kau pergi tanpa pesan ku nanti kau tak datang dimana kau kini kemana kau kini aku tiada berdaya lagi adu dudu 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 berkorban apa saja demi untuk yang ku cinta siksa dan derita yang aku terima namun aku tak bahagia adu dudu 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 kemudian apalagi ya banyak sih lagu-laku yang bagus-bagus di album ini tapi salah satu lagu andalanku di album ini adalah Pergi Tanpa Pesan meskipun begitu tapi masyarakat enggak apa ya mungkin enggak begitu aware sama album ini karena kan Missy Arsita kan lebih dikenal sebagai pemain sinetron ya ketimbang penyanyi padahal dulu awal-awal saat jadi artis itu Missy Arsita itu adalah penyanyi pop apalagi suaranya Missy Arsita itu apa ya unik karena kan Missy Arsita asli dari Kediri ya dari Jawa Timur jadi logitnya itu jawa banget gitu saat saat nyanyi juga kelihatan banget suara medok jawanya apalagi saat acting coba deh kalian tonton sinetron apa jin dan jun saat ber acting cara ngomongnya itu juga medok banget unik gitu suaranya adakah yang punya album kaset dari Missy Arsita kalau punya kalian punya album yang mana silahkan bisa tulis di kolom komentar ya dan ini kaset pitanya nih ini juga masih bagus banget ini ini sering banget aku play terutama kalau sore sering aku play di tape recorder karena lagunya enak banget ini enggak bosen cukup sekian untuk review kali ini nantikan untuk review 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 berikutnya oke